Masih mikirnya kalau sex education itu tuh kayak mengarah ke pornografi. Biasanya anak kecil gak tau apa-apa, terus tiba-tiba lingkungannya ngajarin yang gak bener gitu. Angka kekran seksual sendiri kan yang tinggi kan, jadi kayak we need to feel safe somehow gitu. Social media itu kan gampang diakses ya, jadi aku banyak belajar dari situ. Biasanya dibilangnya didewasakan oleh TikTok. Iya. Halo, nama aku Nerwa Sita Fatinah Maharani. Panggilannya Sita, umur aku tahun ini 19 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Zulfikar, biasa dipanggil Fikar. Umur aku 20 tahun. Halo, nama aku Faradila, bisa dipanggil Dila. Umur aku 19 tahun, tahun ini 20 tahun. Nama gue Caca, gue umur 20 tahun. Kenalin nama gue Damar, umur gue 18 tahun. Karena kebetulan aku dapet orang tua yang fleksibel gitu, jadi kayak ngerti pentingan sex education. Jadi aku tuh udah diajarin tuh dari SD sih. Tapi gak secara langsung lebih ke, aku dibeliin buku, terus aku dibiarin untuk belajar sendiri. Gue dapet sex education tuh sekitar SD kali ya, karena dari orang tua juga sih udah ngasih tau untuk mana sisi-sisi yang privacy atau apa gitu sih. Kalo pertama kaga dapet sex education tuh udah dari SMP sih. Jujur pas masuk bangku SMA sih, sebenernya kalo dari orang tua paling cuman ngejelasin pas kecil kayak, ini gak boleh dipegang ya sama orang lain, tapi gak yang ngejelasin kayak, oh ini impactnya ini loh gitu lah. Jadi kayak bener-bener teredukasi tuh pas waktu aku SMA sih. Seinget aku terakhir itu dari SMA, pas ada penyuluhan gitu sih. Dapet materinya tuh kayak pertama ya biasa dari guru di sekolah, kedua pasti dari orang tua sih, karena udah mulai remaja jadi pasti pertama tentang organ reproduksi dulu, kedua ya hal yang gak boleh dilakuin sama yang harusnya dijagain gitu sih Kak. Dari lingkungan, dari pertemanan, dari internet, terutama dari sosial media sih. Jadi sosial media itu kan gampang diakses ya, jadi aku banyak belajar dari situ. Kalo aku seringnya itu dari platform kayak misalnya dari Youtube, atau enggak biasanya aku kan kalo nonton series yang sex education di Netflix itu bisa dapet kayak gitu. Terus dari Instagram biasanya dapet, gitu sih taling dari platform online atau media sosial. Mostly dari sosial media sih ya. Kalo ga sosial media, internet, sama film. Atau dari game sih, kebanyakan game, gitu. GTA. GTA ada yang kayak agak aneh gitu, jadi kayak penasaran. Kalo menurut gue sih karena mungkin anak-anak jaman sekarang kalo misalnya kepelajahan ke anak ya, karena mereka tuh kurang sex education ya, dimana kalo misalnya nih dipeluk, biasanya dipeluk sama orang tua, dicium sama orang tua tuh mereka tuh biasa kan, gak dijelasin apa-apa gitu. Namun kalo misalnya orang lain meluk dia juga dia bakal ngerasa kayak, ini udah biasa gitu, it's normal gitu. Jadi karena dia ga ada pengetahuan kalo misalnya sama orang lain ga boleh, jadi orang juga ngelakuin pelajahan seksualnya juga kayak aman-aman aja gitu. Karena anaknya juga ga berontak apa gitu. Mereka ada niat sesuatu, memanfaatkan orang lain yang kurang tahu biasanya kan. Karena kalo anak-anak seksual tuh kalo ga korbannya kebanyakan perempuan atau anak kecil, tapi bukannya aku menyedutkan yang korban laki-laki, tapi emang kebanyakan perempuan sama anak kecil kan. Jadi kayak memanfaatkan yang ga tahu ngambil keuntungan sendiri gitu, buat menghasilkan diri sendiri. Menurut aku karena masih mindset orang-orang tentang sex education itu kurang juga, kurangnya empati juga sama misalnya cowok ke ceweknya kurang, atau ga ceweknya itu masih menormalisasi. Jadi kan, oh cewek bisa berbuat apa aja gitu buat bercandain cowok. Menurut aku kurangnya edukasi sih dari tiap individu gitu kan. Mereka kurang pemahaman tentang dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Terus juga kurangnya edukasi sih kak menurut aku. Emang sih kalo di Indonesia sex educationnya agak tabu kali ya, karena kan dianggap hal yang sensitif. Jadi orang-orang tuh pada umumnya enggan buat ngomongin itu karena takutnya dianggap ga sopan atau kayak terlalu negatif. Jadi tabunya itu sih, karena orang tuh sekarang tuh mungkin ya masih mikirnya kalo sex education itu tuh kayak mengarah ke pornografi, padahal ga sama sekali gitu. Malah untuk mencegah. Gimana kita cara mencegah untuk mengurangi pelecehan seksual atau kita tau fungsi-fungsi organ reproduksi yang kita miliki gitu, privasinya atau apa gitu kan. Kalo sekarang sih harusnya udah nggak, karena kalo hal kayak gitu dibuat tabu mulu, lama-kelamaan malah makin nggak keurus gitu. Di lingkungan aku sendiri masih tabu, karena itu kayaknya masih stigma juga ya. Keluarga aku sendiri juga masih kadang awkward kalo mau bahas tentang hubungan-hubungan seksual. Bahkan kalo ada film-film yang ada scene seksnya semacamnya itu masih kayak awkward gitu loh. Di skip. Kalo untuk di Indonesia sendiri masih tabu ya Kak. Karena kan dengan nilai dan moral yang kita pegang, menurut aku tentang seks edukasi itu masih sangat tabu di negara ini. Cuman sebenernya kalo dari saya sendiri itu sebenernya bukan menjadi hal yang tabu ya harusnya ya. Karena kan kita kan belajar tentang edukasi gitu kan. Apalagi ini dampaknya kan buat kita kedepannya ya. Jadi kita bisa tau nih hal-hal apa yang bisa kita lakuin sama nggak bisa kita lakuin tentang orientasi seksual gitu loh. Kalo menurut aku dari kecil, dari masih anak-anak karena kan fase kita anak-anak itu kan penanaman karakter ya Kak. Jadi dari kecil itu udah harus ditanemin tentang seks edukasi sih Kak. Biasanya anak kecil nggak tau apa-apa terus tiba-tiba lingkungannya ngajarin yang nggak bener gitu. Ya seharusnya dari kecil sih biar entah makin lama makin ngerti terus juga nggak ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Dari kecil bahkan dari SD itu kita udah belajar mengenai jenis kelamin kayak di biologi kan gitu bisa kita belajar tentang cara biar kelaminnya higienis atau gimana itu kan termasuk ke seks education kan. Itu menurut aku penting banget karena untuk mencegah nantinya kedepannya saat kita udah besar gimana itu bisa mencegah yang namanya penyakit menular ya. Dari usia mungkin 7 ke 9 tahun kali jadi mungkin sekitar 2 atau 3 SD. Walaupun itu emang jujur usianya agak terlalu kecil atau terlalu dini kalo misalnya mau belajar tentang hal-hal kayak gitu cuma justru di umur segitu mereka rentan untuk jadi korban. Jadi ya menurut aku dari umur segitu sih harus dipelajari mungkin ya kayak hal-hal basicnya aja kayak apa yang wajar untuk dipegang sama apa yang baik yang buruk, apa yang boleh dilihat sama enggak gitu. Kalo sekarang sih udah mendingan ya karena udah banyak banget seminar-seminar ataupun kegiatan-giatan yang tentang awareness tentang sex education jadinya sekarang gak kayak dulu kan kayak tanggap hal tabu banget. Untuk di jaman sekarang yang saya lihat sudah mulai terbuka ya Kak untuk generasi Z dan generasi milenial gitu kan. Karena banyak generasi-generasi sekarang tuh yang menyuarakan tentang sex education gitu loh. Sebenernya kalo di sekitaran gue sih udah lumayan banyak ya karena udah mengarah ke maksudnya kayak udah lumayan dewasa jadi udah pada mengerti gitu. Cuman kalo misalnya di luarnya sebenernya gue ngeriset sih udah sebanyak mananya cuman kayaknya sih itu sih masih tabu karena mereka tuh mikirnya kita ke pornografi gitu loh. Tapi emang bener sih ngerinya juga kalo misalnya ke situs kayak Google gitu kita nyari nih misalnya kita mau nyari pengertian sex education itu kan keluarnya kan malah film Netflix itu kan. Nah takutnya kayak apa nih ditonton dan isinya juga sebenernya masih 18 plus sih sebenernya. Jadi kayak bingung juga kalo misalnya nyari pengertian sex education di luar. Jadi lebih baik kayak di dalam gitu loh kayak dari orang tua atau dari guru gitu sih. Sosialisasinya menurut aku dari pengalaman aku sendiri ya saat SMA aja tuh aku dapet penyuluhan tentang edukasi seksual itu dari SMA doang pas kelas 10 doang. Abis itu udah kayak penyuluhan gitu doang gak ada apa-apa lagi dan sampai sekarang pun aku belum dapet yang bener-bener penyuluhan yang proper ya. Tau tentang edukasi semacam seksual atau apapun itu tuh dari biasanya dari online, dari Youtube, misalnya dari media sosial dan itu pun dari inisiatif aku sendiri yang pengen tau gitu. Jadi gak secara ada yang mau ngasih penyuluhan ke aku gitu gak ada sih. Ini kayak masih kurang sosialisasinya. Biasanya dibilangnya didewasakan oleh TikTok ya. Karena kita masih dipengaruhi sama kayak pemikiran old school gitu, menurut aku masih agak kurang sih. Karena ya orang balik lagi kayak pada umumnya nganggep hal ini tuh terlalu sensitif untuk dibahaskan kayak di manapun sebenernya. Kalau misalnya di usia remaja sih kita udah lumayan tau kan kayak itu wajar apa enggak. Cuma kalau misalnya kayak di mata umum tuh masih kurang banget. Karena orang anggapnya ya gak enak gitu loh. Kayak apaan sih kok bahasannya itu banget atau kayak jorok banget gitu biasanya sih kayak gitu. Menurut aku dari kitanya dulu gak sih kayak stigma mindset dulu deh mindset kita tentang seks itu jangan dikit-dikit gak boleh dibahas. Dikit-dikit awkward gitu kan. Ayo kita bahas seks education tuh gak usah malu-malu lagi gitu. Karena itu penting banget itu menyangkut kesehatan kita sendiri juga gitu. Kalau menurut gue sebenernya kan biasanya anak-anak tuh gak ngerti tentang gak dikasih edukasi seksual kan karena orang tuanya juga kan. Mungkin orang tuanya tuh gak provide information tentang seks education itu. Jadi menurut gue tuh orang tua atau guru tuh harus banyak sih pengetahuan pengertian mengenai seks education. Tentu harus penanaman karakter dari masih kecil sih Kak. Perubahan pola pikir itu harus ada dari kecil harus ditanemin bahwa seks edukasi itu penting sejak dini. This might be impossible tapi kayak lebih kepemikiran orang-orangnya aja sih. Kayak kita tuh harus bikin mereka tuh bener-bener sadar walaupun sebenernya udah banyak yang dilakuin. Tapi kayak kita tuh harus bener-bener bikin masyarakat umum tuh sadar kalo masalahnya tuh penting. Karena kayak angka kekerasan seksual di Indonesia kan lumayan tinggi kan. Karena itu juga kurangnya edukasi terus kurangnya kesadaran sama emang masih dianggap apa ya masih dianggap tabu di masyarakat. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener bikin mereka tuh paham kalo ini tuh penting banget, kayak organ banget. Kalo misalnya kita terus biarin kayak gini, takutnya ntar kayak korbannya makin banyak, makin banyak gitu. Karena perempuan pada umum, bukan perempuan sih kayak masyarakat pada umumnya tuh terutama perempuan kayak aku sendiri. Aku ngerasa kayak takut gitu kalo misalnya bikin public karena angkanya, angka kekerasan seksual sendiri kan udah tinggi kan. Jadi kayak we need to feel safe somehow gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax